Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Baik termasuk pada Kependam Jaya, kemudian disipen, masuk disipen aku lagi Yang saat ini kita akan menyampaikan konvens Jadi saya sebagai Keputu Asp. Menteri Jaya akan menyampaikan berkaitan dengan kejadian yang dimana Jadi pada pukul 22.30 dari kepolisian menerima laporan Terinformasi adanya kejadian atau penemuan sebuah mobil Yang masih berbunyi atau masih hidup mesinnya Tetapi pengendaranya terluka Kemudian setelah menerima informasi tersebut Dari Mures, Jakarta Timur Dan di backup oleh Keputu Asp. Berjaya, Dirtipu Dan jajarannya Itu menuju ke TKP Memang betul, disana di TKP Kita mendapatkan sebuah mobil milik TNI Yang masih Masihnya berhidup Kemudian ada drivernya atau Kemudinya bergeledak Bergeledak disana Setelah kita cek Awal pertama adalah penyelamatan korban Setelah kita cek Kemudian korban kita bawa Ke rumah sakit Polri Kramatjati Menggunakan kendaraan dari rumah sakit Hermina Jadi kita Kramat korban itu sudah lalu Tapi ternyata korban sudah mengenai dunia Kemudian kita mengangkatkan otopsi Dan disub ke rumah sakit Polri Kramatjati Kemudian Malangnya tanggal 23 jam 23.00 Kita langsung koordinasi Ada Bapak Kabulda disana Kemudian juga ada Bapak Pangliang Panglima Kodam Dan juga ada dan Buspom AU Dan juga ada Dan Buspom Angkatan Darat Kemudian ada Paktan Rem Dan Rem Timur Dan ada Dandim Dan juga ada Di Reskrim Pum Bulan Turjaya Dan di Reskrim Kapolres Jakarta Timur Jadi kita Membentuk Suatu tim disana Kita komunikasi Dan memang benar Jadi dari hasil olah TKP Di olah TKP kita menemukan Ada pendaraan binas TNI Kemudian kita menemukan ada Selongsong Kelurung Dan juga Ada CCTV Yang sudah dijadikan Sebagai Pertunjuk di sana Selain itu ada Saksi mata Saksi yang ada di situ sana melihat Kemudian Ada dua saksi ya Yang kita berbeda ketelangan Kemudian kita Tunjukkan Ada Apa namanya Foto Memang benar Ciri-ciri Seperti itu Sehingga Yang kita berdepankan Kita melihat bahwa Berlaku diduga dari TNI Yang kita berdepankan dari POM Jadi kita sama-sama dengan Polda Menterjaya Dan pada pagi hari Hercan Empat pagi Empat pagi Tim gabungan Berhasil mengungkap Menangkap siapa pelakunya Yang kita dijelaskan Yang terjadi Itu sekilas Semua kukis Daripada Kejadian tadi malam Yang dimana Kejadian Kemudian kita Koordinasi Kita WTKP Koordinasi Dan kita bisa menemukan Siapa pelakunya Karena itu pelakunya Dari TNI Maka itu Kita serahkan Pada TNI Ini untuk Diselesaikan Cerah hukum Dan kemudian Juga untuk Television Sudah Kita keluar Sudah kita dapatkan Sudah kita Sudah kita serahkan Pada Komunik Kita jemingkan Dari Kudang-Kudang Jaya Dan kami kembalikan Kepada Kepada Kedis Kepada Kudang-Kudang Jaya Terima kasih kepada Adi Dumas yang telah menjelaskan Selanjutnya kami akan menjelaskan Yang pertama bahwa Pimpinan Angkatan Darap dan Kota Medaya Memutupkan Bela Sungkawa dan Buka Cita Yang sebesar-besarnya Akan meninggalnya Salah seorang perwira menang Dan Angkatan Darap tadi malam Atas nama Kelihatan Koronel CPM Dono Buspianto Rangkaian kejadian Tersendiri terjadi Pada sekirah kurang lebih Pukul 22.30 Di depan Jalan Raya Dari Negara Barat Pada saat itu korban Sedang mengenari kendaraan Dimas Dengan nomor registrasi 23.34 Stik 34 Dan korban Mengenari sendiri dengan berpakaian freman Terjadi Kerepetan antara kendaraan Yang dikenari oleh korban Dengan kendaraan motor Yang digunakan oleh Terduga pelaku penembakan Kemudian Karena yang korban tidak berhenti Berusaha dikejar oleh Terduga pelaku Kemudian karena saat itu memang Lalu lintas cukup padat Sehingga kendaraan korban Tidak bisa melakukan cepat Dan bisa dikejar oleh Terduga pelaku Kemudian terduga pelaku Mempaketkan kendaraannya Kemudian Mengeluarkan tembakan Dua Tembakan di depan Kemudian Kendaraan Korban masih terus melaju Dan didampak lagi oleh pelaku Dua tembakan di depan Korban meninggal dunia di TKP Dengan dua ruka tembakan Yang pertama di Kemudian yang kedua Air umum tembus ke perut Korban Atas nama Letnan korban CPM Dono Buspianto Merupakan Periuran Nengah Buspom Tenggara Berumur 56 tahun Alamat rumah ruka Di Semplak Bogor Kemudian Rencana pemakaman Akan diadakan Pukul 13.00 ini Di Dredet Bogor Kemudian Dari TKP Kita menemukan Ada 9 Selongsong Peluru Kemudian Satu buah Satu buah mobil Dengan nomor registrasi 23 Yang 4 3 34 Dan Satu buah kendaraan Proda 2 Dengan Nomor polisi B 4619 TFA Yang digunakan oleh Terduga pelaku Dan Satu buah tas Korban yang berisi Handphone Dan Identitas pelaku Itu yang kita temukan Barang busi DTKP Kemudian Pada Pukul 04 Lewat 10 Tari pagi Telah dilakukan Penangkapan Terhadap Perluka pelaku Penembakan Dengan inisial Perda JR Nanti Perda akan Dibilangkan oleh Kapsu Bisteng Komunik Tidakau Merupakan Cinggabungan Dari Pondang Jaya Kemudian Pondang Jaya Dan Dari Polda Megor Jaya Dalam semarin juga Saya berharap Bahwa Masyarakat Untuk bersabar Kita akan melakukan Pendidikan diri Lebih dalam Atau motivasinya Tidak diasumsikan Bermacam-macam Karena Memang ini Adalah Kriminal Murni Diketahui Dari Memang kondisi Terduga pelaku Yang saat penangkapan pun Sedang dalam Keadaan mabuk Demikian yang Bisa kami sampaikan Selanjutnya Kami berhubakan Kepada 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 atas menilai almarhum Redfall KPM Dronong Ustrianto dan Malam Angkatan Udara akan menanggung semua biaya pemakaman dan akan memilihkan semua rangka pemakaman dan pemakaman KPM di Finanasi Angkatan Udara juga menimbulkan kejadian ini dan berharap ke depan di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi peristiwa seperti ini Kemudian yang kedua Saya juga ingin menyampaikan bahwa sambil menunggu proses penyidikan saat ini tersangka serda JR mudah ditahan di Satuan Polisi Militar pangkala JR melalui atau melalui halis kejadian ini untuk mendapatkan penyidikan oleh ketika terima kasih Terima kasih.